Udah dipikirin banget nih Ntar maksudnya ini kan bukan sesuatu yang main-main Jadi udah bener-bener dipikirin atau cuma ya nafsu sesaat doang Nyoba doang Udah sudah dipikirin dan emang udah niat sih Enggak soalnya kan disini juga Aku kan disini cuma berdua sama kalau dia Jauh dari orang tua dan aku bertanggung jawab sama dia Jadi kalau kenapa-napa maksudnya kalau ada yang gak jadi nyakitin dia Aku gak bisa terima Jadi aku harap sih ini maksudnya sesuatu yang serius Ya sih udah dipikirin juga ya emang serius sih Dan ya emang melamar kan gak main-main juga Dan aku udah pikirin sih Nah jadinya nanti Itu kasih kejutannya bahwa gimana Sebenernya sih Ya pengen ngasih tau juga Sebenernya ya aku ngikut melamar yang di netv Di depan ada Kak Temi mungkin aku panggilin aja ya Dan kita butuh bantuan dari Keiko untuk membawa Kalau di ke venue pelamar yang udah kita siap ya Ya Oh enak Oke Thank you bagi aku sebelumnya sorry ganggu Ya makasih Kak Hari eksekusi pun tiba Sementara tim sedang mempersiapkan kebutuhan teknis dan non teknis Kemudian Chandra pun menuliskan 4 surat yang akan ditujukan kepada Claudia Dalam eksekusi kali ini Chandra akan dibantu oleh temen-temennya Yang akan memberikan mesej yang di battle Dan setibanya temen-temennya Chandra di lokasi Kami pun langsung melakukan TSO Oke kita mulai aja ya Hari ini kita rehearse Kita berdoa dulu sebelum kita mulai setting kita hari ini Selamat Yes I do Setelah mendapat kabar bahwa Claudia sudah berada di venue Eksekusi pun kita mulai Oke masuk ya targetnya baru masuk pintu Halo Halo kabar Apa kamu Terima kasih Ayo dong Ayo silahkan Ayo silahkan Kau dah Mike Duduk Dibuka dong Dibuka dong Dibuka 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 cepat Dibuka 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 selamat menikmati lihat ke atas selamat menikmati 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 selamat menikmati